Intro Video seorang pegawai minimarket yang berkelahi dengan dua perampok viral di media sosial. Periswa ini terjadi di sebuah minimarket di Brebes, Jawa Tengah pada Kamis 2 Maret malam. Meski melawan dua perampok, pegawai itu tak takut dan bahkan sempat mengejar mereka saat berusaha kabur. Dalam video, salah satu pelaku tampak menuju meja kasir dan mengambil sejumlah uang. Rupanya, aksi perampokan itu terekam kamera pengawas yang terpasang di bagian atas. Mengetahui hal itu, pegawai minimarket langsung mengejar pelaku. Namun, ia terjatuh saat berusaha merebut tas berisi uang hasil curian. Pelaku lain yang berada di luar kemudian masuk minimarket dan mengeroyok pegawai itu. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 3 Maret, sosok pegawai itu bernama Wahyu, 22 tahun. Ia mengatakan uang yang dicuri dari minimarket sebesar 536 ribu rupiah. Wahyu mengaku tak merasa takut meski kalah jumlah. Bahkan dirinya sempat mengejar para pelaku yang hendak kabur ke area parkir. Beruntung, kedua pelaku berhasil ditangkap setelah rekan Wahyu melapor ke polisi. Diketahui lokasi minimarket itu berseberangan calon dengan Mapol Resprebus. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!